Halo assalamualaikum balik lagi di video saya hari ini saya akan memberikan sebuah first impression atau wheelset check untuk ini adalah wheelset ACM All China Manufacture DT Swiss Arc 1100 di iCAD nah ini sangat menarik karena harga barunya itu kalau yang original di atas 30 juta tapi dengan ACM ini kita bisa dapat harga wheelset ini 8,5 juta aja jadi ini sangat menarik ACM All China Manufacture atau ya bisa dikatakan replika jadi kalau ada kata original maka lawan dan katanya adalah ACM Oke secara fisik wheelset ini sangat mirip ya kalau dari jauh kayaknya agak sulit membedakan mana yang ACM dan mana yang enggak tapi kalau kita perhatikan lebih dekat barulah kalau kita tahu kalau Oh mungkin ini ACM ya karena dari paintworknya di ah bagian ini itu sangat terlihat sangat kaku dan masih belum se smooth yang aslinya atau yang originalnya mungkin orang awam akan sedikit sulit membedakan ya tapi kalau kita udah sering main sepeda dan emang udah memperhatikan wheelset wheelset karbon kayaknya kita bakal langsung tahu kalau wheelsetnya ini ACM tapi kalau dari dekat ya kalau dari jauh agak sulit membedakan Oke disini ada tulisan arch 1100 ya dan disini ada tulisannya di iCAD yang mana sama persis dengan wheelset originalnya disini pun ada tulisan ini haha copyrightnya Oke lalu disini ada tulisan DT Swiss aerodynamic by Swissite sama persis dengan originalnya haknya menggunakan DT Swiss juga kemudian tipenya ini made by DT Swiss 240 stridebook module ruci-ruci nya aerospoke BPH aerospoke kemudian hubnya suaranya cukup cukup keras ya meskipun mungkin ini masih terlalu banyak gemuk di dalamnya atau geris di dalamnya ada suaranya masih belum terlalu nyaring ini wheelset belakangnya dia menggunakan sistem anyaman yang masih biasa masih belum ada yang spesial dari anyaman ruci belakangnya lalu sudah termasuk pembelian wheelset ini sudah termasuk krim tape jadi teman-teman tinggal pasang ban dalam dan banyak kalau mau pakai ban dalam atau kalau mau pakai mungkin tubular ini belum bisa kayaknya kalau tubular ya mungkin dia bisa tapi ada ada u-shape nya disini cleanser wheelset aja kayaknya ya oke itu yang belakang kemudian yang depannya ini juga sangat impresif DT Swiss art 1100 di Aika benar-benar impresif artinya ini benar-benar mirip sama originalnya dari sisi DT Swiss sistemnya menggunakan center lock dia pakai Shimano center lock kemudian kita punya preview bagian yang menunjukkan bahwa ini itu bukan original ya teman-teman bisa perhatikan ini ini wheelset baru ya tapi di bagian sambungan sini bagian sambungan stiker di center hubnya itu dia udah ada yang ngangkat sedikit ini jadi enggak rapi dan emang kelihatan enggak rapi ya kalau kita perhatikan lebih jauh itu stikernya itu kayak nggak rata juga gelembung-gelembung ya eh kalau kita perhatikan itu lebih dekat lagi itu kita akan tahu kalau wheelset ini bukan wheelset original tapi sekali lagi kalau diperhatikan dari jauh ya kalau dari dekat aja eh dari dekat ya kalau dari jauh aja kayaknya ini akan sulit membedakan dia original atau enggak apakah lagi kalau dia posisinya spinning kayak gini jadi akan sangat sulit untuk melihat wheelsetnya original atau enggak Oke itu dari sisi kosmetik si sepeda si wheelset ini so ACM is ACM original versus ACM lalu kayak apa suara hubnya kita kita akan coba ya wait 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 suaranya hubnya seperti ini selamat menikmati ya suaranya mungkin belum terlalu kering ya karena saya yakin karena ini baru masih banyak gris di dalamnya jadi masih bisa dioptimalkan lagi kalau dari sisi jangkriknya nah eh yang ingin saya coba compare adalah saya punya wheelset juga ini rimnya ini karbon ACM tapi hubnya di sana itu DT Swiss original ini lebih jelek daripada yang menurut wheelset itu ditulis ya 240 ini adalah hubnya DT Swiss 370 jadi ini harganya kalau sama-sama original mungkin separuh atau mungkin bahkan sepertiga dari harga DT Swiss 240 nah kita akan coba lihat kayak apa suaranya oke itu adalah suara hub dari DT Swiss 370 original ya dan teman-teman bisa perhatikan stiker DT Swiss nya itu suara kosmetik stiker DT Swiss nya di tengah itu bener-bener sangat proper dan nggak ada kelihatan bahkan stikernya itu sambungan ya padahal ini sambungan juga pasti tapi nggak kelihatan dan ini terlihat sangat smooth ya kemudian yang original juga di bagian badinya ini ada tulisan seperti ini serinya ya P179984 dan seterusnya nah ini nanti berguna kalau teman-teman misalnya nyari part bagian sini yang misalnya rusak atau nyari yang paling sering rusak bagian sini ya kalau yang lainnya kayaknya aman aja oke itu perbandingan sedikit antara si DT Swiss original dan DT Swiss yang ACM dari sisi kosmetiknya kita akan masuk ke sesi terakhir yaitu sesi penimbangan berapa bobot dari wheelset DT Swiss ACM ini karena beberapa teman-teman yang upgrade dari wheelset alloy ke wheelset carbon pasti berharap bahwa sepedanya atau total bobot sepedanya bisa tertolong atau terpangkas dengan si wheelset ini oke kita akan timbang dulu ya menggunakan timbangan kita yang biasanya dan karena ini agak besar kita butuh pengait ini supaya nggak defect pengukurannya kita coba timbang dulu oke 25 gram ternyata ya kita kosongkan dulu oke jadi kalau kayak klaim pelabriknya DT Swiss ini bobotnya 1,6 ya klaim pelabriknya tapi setelah kita timbang terakhirnya bobotnya 1,7 oke mungkin karena ada tutup klaimnya si Shimano ini ya tutup center locknya Shimano sama ada ringnya juga ya coba dulu coba bagian metal dari wheelset ini 2 tutup center lock Shimano dan 1 special ring untuk hubnya kalau mau pakai sprocket lebih kecil dari 11 ya 11 bit sudah nol kita timbang lagi yuk kita sudah lepas semua perangkat yang ada di wheelset ini udah nggak ada sama sekali perangkatnya bobotnya adalah 1,690 kg jadi bobot wheelset DT Swiss ACM ini adalah 1,690 kg atau 1,7 kg oke masih belum terlalu ringan tapi udah cukup lumayan lah untuk harga yang cuma 8,5 juta tadi sedikit informasi mengenai si wheelset DT Swiss ACM ini R1100 di iCard ACM ini mudah-mudahan bisa menambahkan referensi buat teman-teman yang mungkin mempertimbangkan untuk mengambil wheelset ACM atau China Manufacturer wheelset ini saya yakin setara dengan super team dan teman-temannya bobotnya juga hampir-hampir sama aja dengan kualitas bahan yang juga menurut saya akan sama aja terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe, like, komen, share kalau teman-teman ngerasa videonya berguna supaya lebih banyak lagi teman lain yang berinformasi mengenai si wheelset DT Swiss ini terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum